Hai Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Andi Ardiansyah dalam Trip Report Perjalanan Spesial Ke Jepang. Hari ini adalah hari kelima saya berada di Jepang dan hari ini saya akan pergi ke Hiroshima. Saat ini saya sedang berada di dalam kereta api Shinkansen Hikari nomor 495, pemberangkatan pukul 8.39 dari stasiun Shin Osaka. Untuk mencapai Hiroshima, akan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan dari Shin Osaka stasiun. Untuk menaiki Shinkansen Hikari atau Sakura dari Osaka menuju Hiroshima, kamu harus mengeluarkan uang sebesar 10.230 yen, tapi biaya tersebut tercover oleh Japan Rail Pass. Oh iya, di Hiroshima nanti, kita akan mengunjungi Miyajima Island dan Hiroshima Bomb Dome. Oke, stay tune ya, sembari kita menunggu perjalanan kita untuk mencapai kota Hiroshima. Ya, sekarang kita sudah tiba di Hiroshima Station. Untuk menuju Miyajima Gucci, kita harus transit berganti kereta. Dari Shinkansen Platform menuju platform jalur kereta biasa. Untuk kereta menuju Miyajima Gucci, berangkat dari jalur 1 stasiun Hiroshima. Perjalanan dari Hiroshima menuju stasiun Miyajima Gucci, memakan waktu sekitar 28 menit, dan menggunakan biaya sebesar 410 yen. Tapi semua itu tercover oleh Japan Rail Pass. Oke, saat lagi kereta ini akan berangkat. Ayo kita berpogangan erat, untuk menikmati perjalanan dari Hiroshima menuju Miyajima Gucci Station. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jalur penyeberangan melalui bawah tanah. Di jalur penyeberangan ini juga tersedia elevator. Jadi untuk kamu yang membawa barang bawaan banyak, atau menggunakan kursi roda, atau tidak kuat menuruni tangga, kamu bisa menggunakan elevator tersebut. Di dalam terowongan bawah tanah ini juga banyak terdapat lukisan-lukisan atau ukiran-ukiran atau gambar-gambar yang tertempel di dindingnya, sehingga cocok buat kamu untuk berfoto atau melakukan selfie-selfie. Selamat menikmati. Oke, kita sudah keluar dari terowongan. Itu tadi stasiun tempat kita turun ya. Jadi setelah keluar terowongan, kita langsung belok kiri. Belok kiri, lalu berjalan lagi sekitar beberapa ratus meter untuk menuju terminal kapal feri. Nah, terminal feri sudah terlihat di kejauhan untuk terminal milik JR yang sebelah kanan ya, yang berwarna merah. Karena di Miyajima ini ada dua perusahaan yang melayani penyeberangan, yaitu milik JR dan milik perusahaan lain. Terima kasih telah menonton! Untuk Miyajima feri sendiri, di cover oleh JR Pass. Jadi saat kalian akan memasuki area boarding penumpang, tunjukkan JR Pass kalian kepada petugas yang berjaga. Oke, tadi kita sudah melewati petugas yang menjaga pintu tiket. Sekarang kita jalan terus melewati lorong untuk menuju bibir dermaga. Perjalanan menuju Miyajima memakan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Untuk mendapatkan pemandangan yang bagus dari Gretori I yang dapat diambil dari atas kapal feri, Saya menyarankan untuk menaiki kapal feri pemberangkatan antara pukul 9 lewat 10 menit sampai pukul 4 lewat 10 menit. Karena jadwal perjalanan tersebut akan berjalan melewati sisi terdekat dari Gretori I dari Miyajima yang terkenal itu. Oke, kapal ferinya sudah tiba. Mari kita bersiap-siap untuk menaiki kapal feri. Pertama-tama dahulukan kendaraan dan penumpang yang akan turun. Pertama-tama dahulukan kendaraan dan penumpang yang akan turun. Di lantai 2 ini terdapat ruangan dengan tempat duduk yang empuk. Untuk kalian yang ingin menikmati perjalanan, kalian juga bisa naik ke dek paling atas, yaitu di lantai 3. Tapi tempat duduknya menggunakan tempat duduk kayu dan tempat duduk plastik. Tidak seperti di dalam ruangan yang menggunakan tempat duduk empuk seperti sofa. Tidak seperti di dalam ruangan yang terkenal. Tidak seperti di dalam ruangan yang terkenal. at 9 a.m. to 4 p.m. will travel and passing near the Great Torii and Itsukushima shrine so you can take the picture of both tourist spot object and the background is so beautiful is oke sesaat lagi kita akan tiba di dermaga miyajima saya sudah tidak sabar untuk berjalan-jalan keliling pulau miyajima mengunjungi itsukushima shrine and the great torii oke enjoy selamat menikmati saat keluar dari terminal feri jangan lupa tunjukkan kembali jr pas kalian ya oke kita sudah keluar dari terminal feri sekarang saatnya menjelajahi miyajima island untuk menuju itsukushima shrine kita harus berjalan kaki kurang lebih sejauh 600 sampai 700 meter dari pintu keluar pelabuhan di sepanjang jalan kita bisa menemukan beberapa rusak yang berkeliaran di sekitaran pulau ini kita bisa berfoto dengan rusak tersebut tapi hati-hati ya rusak tersebut biasanya suka menghampiri kita dan mengganggu kita dalam artian kalau kita membawa barang bawaan dalam kantong plastik khususnya kantong plastik yang berisi makanan dia pasti akan menggigit kantong plastik kita untuk mengambil makanan tersebut jadi sebisa mungkin jika kalian membawa makanan taruhlah makanan tersebut di dalam tas sebelum mencapai itsukushima shrine kita akan melewati sedikit bagian dari pantai pulau Miyajima disini kita bisa bermain air atau bermain pasir di area pantai Miyajima bagi kalian yang ingin langsung berbelanja kalian bisa belok kiri untuk menuju area komersil di pulau Miyajima sedangkan untuk arah itsukushima kalian bisa belok kanan disitu terlihat ada degratory E sekarang saya mencoba turun dulu ke area pantai untuk sedikit bermain pasir saya mencoba turun dulu ke area pantai Oke, sekarang kita akan masuk ke Itsukushima Shrine Untuk harga tiket masuk terdiri dari 3 jenis Yaitu untuk murid sekolah dasar sebesar 100 yen Murid sekolah menengah 200 yen Dan untuk harga orang dewasa 300 yen Itsukushima Shrine ini berbentuk seperti pavilion yang besar Dimana Shrine ini berdiri di pinggir pantai Apabila kondisi pasang, Shrine ini seperti mengapung di atas laut Dari sini kita bisa mengambil foto The Great Torii Dengan latar belakang pulau utama Jepang Yaitu Pulau Honshu Tempat ini memang cocok sebagai tempat berfoto-foto Karena tempatnya yang Instagramable Dari pintu keluar Shrine Dan kita akan keluar Di sisi sebaliknya dari Pulau Miyajima Disini juga terdapat Beberapa kuil kecil tempat beribadah Dan juga tempat yang menjual souvenir Selain itu disini juga terdapat jembatan kecil Yang melewati atas sungai Dan tempatnya bagus untuk berfoto Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan menuju Great Torii Kita akan mendekati ke sana Karena lautnya kebetulan sedang dalam kondisi surut Jadi kita bisa dekat sekali Untuk mencapai Great Torii tersebut Meskipun lautnya belum benar-benar surut Tapi dapat kita lihat Sudah banyak orang yang turun ke sini Dan berfoto-foto Dengan background Great Torii Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke setelah puas berkeliling Tsukushima Sain dan Great Torii Sekarang kita berjalan-jalan di pusat komersil di pulau Miyajima ini Disini banyak sekali toko-toko yang menjual souvenir khas Miyajima dan khas Jepang Serta beberapa toko dan restoran Kita lihat di kiri kanannya itu Banyak sekali toko menjual bermacam-macam Disini ada yang menjual boneka Ada yang menjual sapu tangan, menjual payung Dan ini produk-produk laut dari Miyajima Oke setelah selesai dari Miyajima Saya kembali ke Hiroshima Sekarang saya berada di Hiroshima Station di pintu utara Tepatnya di terminal bis di depan hotel Grand Via Hiroshima Sekarang saya sedang menunggu bus Meipurupu Bus Yaitu bus yang melayani rute-rute yang melewati tempat wisata Untuk menaiki bus ini Kita bisa menggunakan JR Pass kita Untuk naik bus Bus ini melayani tiga rute Yaitu Orange Route Green Route And Lemon Route Ketiga rute tersebut Akan berjalan Melewati Atomic Bomb Dome Bus Stop Jadi apabila kalian ingin mengunjungi Atomic Bomb Dome Kalian bisa memilih satu dari ketiga rute tersebut Sesaat lagi kita akan turun di Atomic Bomb Dome Bus Stop Sebelum kamu turun Pastikan kamu memencet tombol yang berada di sisi bus Agar pengemudi bus tahu bahwa Kamu akan turun di halte Oke Bis sudah berhenti Sekarang mari kita turun menuju Atomic Bomb Dome Oh iya Harap diperhatikan Kalau Kalian ingin menaiki Meipurupu Bus lagi menuju Hiroshima Station Bis terakhir Berangkat dari halte Hiroshima Bomb Dome Pada pukul 17.59 Jadi pastikan Kamu tidak ketinggalan bus terakhir ya Karena apabila kamu ketinggalan Kamu harus menaiki tram Untuk menuju Hiroshima Station Ya inilah Hiroshima Bomb Dome Yaitu gedung yang dibiarkan seperti kondisi ketika bom atom jatuh menghantam Hiroshima Untuk pusat terledakan sendiri terletak tidak jauh dari lokasi ini Yaitu di jembatan Dan gedung ini menjadi saksi betapa dahsyatnya Serangan bom atom Yang menimpa kota Hiroshima saat itu Yang menimpa kota Hiroshima Yang menimpa kota Hiroshima saat itu Oke teman teman Saat ini saya sedang menaiki Bus Meipurupu Meipurupu Bus Pemberangkatan terakhir dari Hiroshima Bomb Dome Berhubung hari sudah malam Sekarang saatnya saya kembali ke penginapan saya di Osaka Dengan ini berakhirlah perjalanan kita seharian penuh mengelilingi Miyajima dan Hiroshima Pada perjalanan berikutnya Pada esok hari saya akan pergi mengunjungi Kobe dan Nagoya Jadi stay tune di channel ini ya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Sampai jumpa pada video berikutnya Dadah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih.